Tuhan yang dasyat itu Tetapi ini penting dalam hidup kita Nah saya tanya dulu Sering gak kita mendengar orang itu bersaksi atau menceritakan sesuatu Tanpa disadari membesar-besarkan kesulitan masalah hidupnya Saya tanya pernah gak yang di rumah juga ikut mikir Nah maaf ini maaf Jangan ada yang tersinggung Kira-kira kita tahu gak Motivasi saudara kita Yang kedengarannya rohani Keliatannya rohani Walaupun ada kata-kata Oh saudara Tuhan itu baik Tapi Masalah saya begini masalah saya begitu Kedengarannya rohani Karena ada menyebut nama Tuhan Memuji Tuhan Maaf lagi sekali Jangan ada yang tersinggung Kalau saya bicara ini Tahu tidak Bahwa kalau ada orang Suka menyaksikan kesulitannya Kesusahnya Walaupun atas nama Tuhan Maaf lagi sekali Motivasinya pasti Untuk dikasihani Betul Atau kalau tidak Ya pasti dia ingin minta sesuatu Maaf Saya pernah ingat Tahun-tahun pertama saya Pelayanan Ada istilah Dari rekan-rekan Namba Tuhan Kalau punya iman Jangan iman bisik-bisik Saya pertama gak ngerti Apa itu iman bisik-bisik Para yang tahu gak istilah Iman bisik-bisik Ya berdoa Kepada Tuhan Di depan orang banyak Oh Tuhan Hari ini saya sedang Alami kesulitan Nah itu iman bisik-bisik Ngerti maksudnya Hari ini Kita harus merubah Konsep hidup kita Untuk lebih Mengakui ketuhanan Yesus yang luar biasa itu Amen Ada lagi yang lain Maaf Ada gak kita pernah dengar orang Hidupnya itu ngomongnya Uang terus Uang terus Tanpa disadari Bahwa orang itu Selalu mengakui Uang itu hebat Ini kebutuhan Atau kau sudah belum Nangkep maksud saya Saya beri contoh yang lain lagi Kalau hari Natal Tiba Pernahkah kita sadar Dalam banyak Gereja juga Gereja loh ini Apalagi yang umum Siapa lebih banyak disebut Siapa lebih banyak ditampilkan Sinterkelas atau Tuhan Yesus Umum Lu betul tidak Lu fakta bukan Akhirnya Natal itu Hilang hakikatnya Yang harusnya ngomong Soal Tuhan Yesus Sama Ya saya harus ngomong Dan meluruskan Supaya kita hidup benar Di hadapan Tuhan Kalau saudara Saya tanya saudara dulu ya Semua yang di rumah juga Kalau kita mendengar Ada pendeta Kotba atau gereja Membuat seminar Tentang akhir jaman Saya minta Semuanya jawab Dengan jujur Antikris Yang lebih banyak disebut Dikotbakan Diurekan Atau Tuhan Yesus Yang lebih banyak disebutkan Ayo jawab dong Nah Antikris Ini kan salah Padahal Bicara akhir jaman Itu pusatnya Kan pemerintahan Tuhan Yesus Di dunia Tapi Gereja yang Kotba akhir jaman Justru sedikit Mengkotbakan Tuhan Yesus Lebih banyak Kotba antikris Bahkan Masalah vaksin pun Cap 66 Siapa itu? Si jahat Lebih banyak Ditonjolkan Nah ini salah Sehingga Tanpa disadari Banyak Banyak gereja Banyak Murid Tuhan Yesus Yang justru Lebih Mengakui Kedahsyatan Si musuh Dari Kedahsyatan Tuhan kita Hari ini Kita harus Berubah Coba kita Buka dulu 1 Korintus 10 Ayat 13 Ayat yang umum Nah Yang sering Mengagung-agungkan Pencobaan Kesulitan Hidup Pasti hafal Ayat ini Sudah Kita baca 1 Korintus 10 Ayat 13 1 2 3 Stop Sampai situ dulu Sudara-sudara Warga Binaan Dari LP Yang ikut Ibadah bersama-sama Kami ada di Jambi Bersama dengan Beberapa Mbak-Mbak Tuhan Dan bersama dengan Sudara-sudara Dari Indonesia Maupun luar negeri Ikut bergabung Ayo Hari ini Kita belajar Kami tahu Semua sudara Warga Binaan Pasti sedang Hadapi kesulitan Masalah hukum Dan macam-macam Masalah ketidakadilan Tapi hari ini Biarlah Saudara Belajar Untuk Mengakui Tuhan Yesus Lebih besar Daripada siapapun juga Walaupun Seorang yang sedang Hadapi masalah Tidak ada seorang pun Yang suka Ada dalam penjara Tapi Tunggu Dalam pertobatan Kita masing-masing Maka Keputusan Pengadilan Bisa diubah Percaya itu Dan sebanyak terjadi Untuk Pertolongan Tuhan Baik Lihat Kalimat pertama Satu Kurintus Sepuluh Tiga belas Boleh enggak Kata pencobaan Kita ganti Masalah Kesulitan Problem Jawab Boleh tidak Boleh Sebutkan Apa saja Macam Kesulitan Penderitaan Yang kita alami Jangan Jangan Lupa Semua itu Adalah Ada kata apa Lima huruf itu Ini Lima huruf ini Yang penting Biasa Kok enggak ada yang Ngamen Terusnya bersuka cerita Telat Semua Telat Loh Berarti selama ini Seorang enggak tahu Lima huruf ini Apa kata lain Biasa Bukan semua Apa Bukan Biasa kok Luar biasa Kata lain Bukan sering Enggak ada Apa-apanya Itu yang betul Enggak ada Apa-apanya Biasa Saya beri contoh Orang yang Suka makan Rica Makan cabai Kepedesan itu Apa Biasa Lu betul enggak Biasa Maka itu Hari ini Saudara Akan Memposisikan Siapa Yang luar biasa Lu Masa-masa jawab Yesus Betul Boong Karena seringkali Kita membesarkan Masalah Persoalan Ujian Pencobaan Nah Yang Biasa Kata Tuhan Ya Harus Kita buat Biasa Tuhan yang ngomong Kok Masa dia Boong Tapi Ketika Yang Biasa Kita Posisikan Jadi Luar biasa Maka Yang luar biasa Jadi apa Nah Itu dia Maka itu Penting Sekali Dalam hidup Kita Semua Mulai hari ini Selalu Mengakui Kedahsyatan Yesus Tuhan kita Untuk Apa saja Orang Yang cinta Sesuatu Wajar enggak Kalau sering Ngomongin Yang dicintai Bukan Bukan Cuma Orang Contoh Kalau ada Di antara Saudara Mimpi Aja enggak Doa Juga Tidak Tiba-tiba Ada orang Kasih hadiah Mobil Kira-kira Berapa Bulan Ceritanya Baru Habis Tentang Mobil Itu Pajar Bukan Nah Itu Manusia Maka Itu Kalau Kita Sering Membesar Besarkan Mengagungkan Masalah Berarti Kita Lupa Berarti Kita Sedang Cinta Masalah Itu Maka Itu Kalau Kotba Kotba Akhir Jaman Lebih Banyak Membicarakan Antikris Siapa Yang dapat Pujian Antikris Padahal Akhir Jaman Itu Bicara Tentang Tuhan Yesus Yang akan Memerintah Di dunia Ini Kenapa Kita Enggak Kotbakan Itu Nah Maka Itu Hari Ini Dengarkan Kalimat Ini Baik Baik Pencobaan Pencobaan Masalah Masalah Kesulitan Kesulitan Penderitaan Penderitaan Yang kita Hadapi Adalah Lu Baca Tendu Biasa Terus Kenapa Kata Biasa Ada Alasannya Lanjut Kenapa Biasa Dan Nah Karena Tidak Melampaui Kekuatan Manusia Maka Itu Biasa Kalau Melampaui Kekuatan Kita Itu Baru Luar Biasa Kalimat Berikut Satu Dua Tiga Nah Ya Sudah Karena Tuhan Setia Saya Saya Ingin Tanya Kepada Semua Kita Apa Kata Lain Setia Ayo Apa Kata Lain Setia Apa Apa Taat Bukan Dalam hal ini Setia Bukan taat Apa Tekun Kurang Tepat Ini untuk Kasus Yang kita Baca Ini Kenapa Pencobaan Itu Biasa Karena Tidak 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 Tuhan Setia Nah Kata Setia Disini Artinya Apa Tidak Pernah Meninggalkan Selalu Ada Dengan Kita Sekarang Kalau Tau Kita Ngomong Ini Berat Buat Saya Betul Tapi Tapi Yang Tidak Pernah Tinggalkan Itu Siapa Tuhan Yesus Jadi Seberat Apa Pencobaan Itu Kalau Yesus Setia Tidak Pernah Tinggalkan Kita Jadi Apa Lu Ngerti Tidak Biasa Karena Ada Yang Luar Biasa Ngerti Sekarang Maka Itu Yang Mulutnya Dan Hatinya Selalu Menceritakan Masalah Kesulitan Semua Bertobat Hari Ini Itu Berarti Kita Menghina Tuhan Habis Habis Jauh Lebih Baik Menceritakan Tentang Kedahsyatan Tuhan Dalam Hidup Ini Ya Bukan Yang Jelek Itu Kita Puji Puji Jadi Kata Setia Disini Artinya Selalu Ada Dengan Kita Tidak Pernah Meninggalkan Ini Dia Sangat Tepat Sekali Percayakan Hal itu Belum Selesai Kalimat Berikut Satu Dua Tiga Pada Waktu Kamu Dicobai Stop Ini Kunci Masalah Kalau Saudara Dan Saya Percaya Satu Korintus Sepuluh Ayat Tiga Belas Saya Ulangi Lagi Kalimat Yang Baru Kita Baca Begitu Kita Menghadapi Masalah Menghadapi Banyak Hal Percayalah Ada Jalan Keluar Yang Tuhan Sediakan Amen Ada Jalan Keluar Yang Tuhan Sediakan Tadi Pagi Saya cukup sibuk Banyak Hal Yang Saya Urus Tiba-tiba Ada Seorang Saya Kenal Dia Waktu Dia Masih SMA Tahun Delapan Puluhan Yang Lalu Gak Pernah Kontakt Lagi Baru Tadi Bikin Kontakt Kontakt Dalam Masalah Yang Sangat Berat Buat Saya Saya Pun Ikut Nikit Dia Sudah Menikah Dan Tuhan Berkati Anak Tunggal Umur 21 Tahun Tahun Ini Anak Yang Hebat Dapat Biasiswa Di Perancis Ini Tahun Kedua Mau lewat Masuk Tahun Ketiga Saya Baru Tahu Tadi Pagi Ternyata 21 April Yang Lalu Anaknya Ini Ditemukan Meninggal Di Kamarnya Di Perancis Sana Bayangkan Pandemik Lagi Jadi Orang tua Pun Gak Bisa Ikut Pemakaman Nah Pajar Sebagai Orang tua Tanya Kenapa Kok Bisa Semuanya Nah Saya Jari Dia Dengan Ayat Ini Mudah Mudah Ada Ikut Mendengar Karena Dia Sokontak Istri Saya Untuk Minta Link Hari Hari Ini Saya Bila Dia Kalau Kamu Menerima Fakta Ini Saya Bila Sudah Meninggal Mau Diurus Apanya Lagi Betul Terima Walaupun Saya Bila Berat Ini Anak Tunggal Enggak Punya Anak Lagi Tapi Saya Bila Bila Lihat Kelilingmu Sekelilingmu Ada Banyak Anak Anak Yang Enggak Diurus Orang Tua Urus Mereka Jadi Anak Saya Bilang Seperti Kami Kami Menikah Enggak Di Prianak Oleh Tuhan Kami Enggak Maksa Kami Enggak Minta Kami Juga Enggak Kedokter Tapi Tuhan Percayakan Kami Anak Yang Banyak Mereka Juga Tau Berat Sekali Ini Masih Ada Urusan Ya Karena Kematian Dibuat Negara Seperti Perancis Enggak Segampang Indonesia Sudah Selesai Nah Saya Sedang Menghubungi Teman Saya Orang Perancis Tapi Bisa Bahasa Indonesia Kiranya Akan Nolong Urusan Bank Semuanya Itu Nah Yang Saya Katakan Pada Dia Percaya Tidak Di Sekitarmu Ada Orang Tua Orang Tua Yang Alami Seperti Kamu Walaupun Mungkin Lebih Berat Ngerti Nggak Maksud Saya Nah Karena Kalian Sudah Lulus Bisa Menghadapi Fakta Yang Tidak Yang Menyedihkan Ini Maka Kalian Bisa Menghibur Orang Tua Orang Tua Lain Yang Mendapat Masalah Yang Sama Ini Ayatnya Apabila Kamu Dicobai Kamu Diuji Tuhan Memberikan Jalan Keluar Apa Bahasa Asingnya Jalan Keluar Solusi Betul Nah Setiap Percobaan Apa Yang Terjadi Kalau Di Setiap Masalah Nah Saya Tanya Kepada Saudara Apa Yang Terjadi Setelah Kita Ngalami Masalah Seberat Apapun Tetap Ingat Seberat Apapun Namanya Masalah Adalah Biasa Jangan lupa Kata Biasa Jangan lupa Nah Ketika Kita Mengalami Masalah Dan Kita Anggap Biasa Karena Tuhan Yang berkata Lalu Bapak Di surga Memberi Solusi Memberi Jalan Keluar Kita Akan Jadi Apa Kita Luar Biasa Dan Tidak Cuma Dasyat Luar Biasa Buat Kita Ini Yang Banyak Gereja Tidak Menyadari Maka Itu Kalau Kita Bersaksi Tuhan Terima Kasih Engkau Sotolong Saya Oh Tuhan Terima Kasih Anak Saya Bisa Kerja Bisa Sekolah Dan Sebagainya Tapi Tidak Ada Kelanjutan Kelanjutan Apa Kesaksian Kita Yang Ditolong Oleh Tuhan Ini Sudah Kita Bagi Menolong Orang Lain Yang Pernah Yang Sedang Menghadapi Masalah Yang Sama Bagikan Solusi Itu Pada Mereka Kok Ada Yang Amin Telat Lagi Aduh Iya Tok Ini Tujuan Tuhan Coba Kita Lihat Ibrani 2 18 Ayo Semuanya Baca Ibrani 2 18 1 2 3 Amin Jadi Tuhan Yesus Sendiri Telah Menderita Karena Pencobaan Kita Nah Karena Tuhan Yesus Sendiri Sudah Pernah Diapakan Dicobain Jadi Dia Bisa Ayo Dia Bisa Menolong Manusia Yang Kena Pencobaan Coba Lihat Ayat 14 Ibrani 2 Ini Harus Kita Ajarkan Saya Punya Pelajaran Yang Hebat Waktu Masih Jadi Guru Sekolah Minggu Mengajarkan Ayat Ini Kepada Anak-anak Saya Saya Sampai Kaget Karena Saya Ternyata Anak-anak Itu Mikir Udah Ayat 14 1 2 3 Luar biasa Yang Tuhan Yesus Selamatkan Adalah Anak-anak Manusia Yang Terdiri Dari Apa Dan Apa Darah Dan Daging Maka Itu Untuk Masuk Ke Dunia Bapak Di Surga Tidak Minta Korban Persembahan Dari Tuhan Yesus Tapi Menyediakan Tubuh Untuk Apa Tuhan Yesus Punya Tubuh Supaya Dia Bisa Merasakan Semua Kesulitan Hidup Manusia Dalam Darah Dan Daging Ini Nah Tujuan Akhirnya Kalimat Terakhir Ayat 14 Supaya Yesus Bisa Apa Memusnahkan Iblis Itu Ini Luar biasa Coba Saya tambahkan Ayat lagi Satu Ibrani 5 Ayat 10 Ibrani 5 Ayat 10 Jadi Sebagai Ambat Tuhan Tolong Kalau Kotbah Jangan Cuma Surga Neraka Galilea Yudia Yerusalem Bingung Yang Dengar Eh Kok Tertawa Ini Kalau Mengajar Itu Ngajar Hal-hal Sehari-hari Hidup Sehari-hari Yang kita Alami Ini Lihat Dari Kemarin Yang baru Kenal Saya Perhatikan Cara Saya Ngajar Tidak Kedengaran Hal-hal Yang rohani Padahal Saya pakai Alkitab Tidak Ada Buku Lain Yang Saya Ajarkan Ini Caranya Ngajar Sehingga Jumaat Yang Datang Untuk Beribadah Dengar Firman Itu Pulang Jangan Malah Bingung Dengar Yang Kotba Karena Kotba Juga Bingung Maaf Ini Yang Kotba Bingung Jumaat Tambah Bingung Jumaat Setiap Hari Bingung Ada Bidup Cara Maunya Cari Solusi Malah Bulet Hidupnya Dengar Kotba Yang Putar Putar Terus Maaf Sudah Ibrani 5 10 Saya Bung Dua Tiga Oh Oke Nggak Bapak Terus Nah Yesus Jadi Imam Besar Itu Untuk Menyatakan Korban Yang Saya Maksud Saya Kebalik Ibrani 10 Ad 5 Saya Minta Maaf Ibrani 10 Ad 5 5 Selama Berusaha Mengerti Firman Ini Kok Aneh Nah Ketika Sampai Merenungkan Ibrani Dua 14 Saya Baru Sadar Baru Ngerti Baca Satu Dua Tiga Kata Ibu Terjaya Masuk Dunia Dia Kata Korban Terus Baru Yang Tentang Lagi Tetapi Kata Menyediakan Kuhu Bagiku Wui Saya Menangis Sudara Waktu Tau Ini Waktu Yesus Masuk Ke Dunia Papa Nggak Minta Apa Apa Korban Persembahan Tidak Tapi Papa Yahweh Menyediakan Badan Tubuh Dara Dan Daging Kepada Tuhan Yesus Nah Setelah Kita Tadi Baca Ibrani 2 14 Tau Nggak Mengapa Tuhan Yesus Perut Tubuh Manusia Supaya Lupa Baca Lagi 14 Supaya Dia Bisa Merasakan Semua Penderitaan Kita Nah Waktu Saya Ngajar Anak Anak Sudara Jangan Salahkan Anak Anak Itu Maka Itu Betul Kata Tuhan Yesus Belajarlah Kepada Saya Sebagai Ambat Tuhan Tidak Kepikir Kalau Gitu Om Tuhan Yesus Pernah Sakit Gigi Enggak Bayangkan Mana Saya Pernah Mikir Tapi Setelah Ayat Ini Kita Baca Nah Saya Tanya Kepada Semua Kita Yang Sudah Dewasa Ini Kita Membaca Ayat Ini Jawabannya Apa Enggak Saya Ragu Ragu Ayo Pernah Walaupun Tidak Ada Ayat Tapi Ibrani 2.14 Mencakup Semua Penderitaan Manusia Saya Ngajar Di Kelas Lain Soal Ketuhanan Yesus Yang Adalah Manusia Maaf Ada Anak Kecil Tanya Kelas Lain Om Tuhan Yesus Pernah Sakit Perut Enggak Mencret Sudara Saya Terus Terang Kaget Pertanyaan Itu Tapi Saya Belajar Kira-kira Pertanyaan Ini Salah Atau Betul Betul Karena Dia Mungkin 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 Sakit Teruk Apa Jawab Sudara Kalau Ada Anak Kecil Tanya Pertanya Karena Dia Manusia Saya Menangis Betul Segitunya Tuhan Yesus Terhadap Manusia Ngerti Enggak Firman Ini Maka Itu Dia Perlu Tubuh Yang Akhirnya Supaya Bisa Dibunuh Kalau Dia Tuhan Enggak Punya Badan Enggak Punya Tubuh Manusia Dia Bisa Tau Enggak Rasa Mati Nangis Saja Dia Enggak Pernah Tahu Apa Itu Nangis Karena Dia Tuhan Tapi Ketika Dia Pakai Tubuh Manusia Ibrani 10 5 Itu Dia Maka Itu Rekan Rekan Nambah Tuhan Dan Semua Kita Jangan Besar Besarkan Masalah Karena Itu Biasa Buat Yang Biasa Itu Biasa Dan Buat Yang Luar Biasa Makin Luar Biasa Dalam Hidup Tepuk Tangan Betul Itu Luar Biasa Jadi Tidak Ada Satupun Masalah Yang Berat Buat Tuhan Maka Itu Penting Dalam Hidup Kita Saat Ini Ada Pengakuan Tidak Yang Lain Kita Aku Hebat Hanya Dia Yang Hebat Karena Tidak Ada Pribadi Yang Pernah Mengalahkan Neraka Dan Kematian Selain Tuhan Yesus Ya sudah Mau takut Apa lagi Dalam hidup Ini Untuk Hal Apa Saja Nah Semua Firman Yang Kita Kotbakan Akan Jadi Hidup Dan Berkuasa Kalau Kita Mengalami Duluan Kalau Kita Mengkotbakan Firman Yang Tidak Pernah Kita Alami Itu Namanya Teologi Tapi Kalau Kita Mengkotbakan Firman Yang Kita Alami Itu Namanya Bersaksi Beda Baca Alkitab Sampai Robek Alkitab Saudara Tidak Pernah Ada Perintah Jadilah Pengkotbah Gak Ada Yang Ada Jadilah Saksi Kenapa Berintahkan Saksi Nah Apa Bedanya Pengkotbah Dan Pesaksi Beda Kalau Pengkotbah Harus Sekolah Isi Otak Maka Kotbanya Jadi Ilmu Pengetahuan Kalau Kita Kotbah Dengan Alkitab Sebagai Ilmu Pengetahuan Ini Ilustrasi Saya Yang Dengar Kita Alisnya Pasti Gandeng Dainya Berkerut Kenapa Kenapa Mikir Terus Bersaksi Itu Tidak Perlu Kuliah Sebab Bersaksi Itu Hanya Menceritakan Ulang Apa Yang Dilihat Didengar Dan Dialami Dirasakan Itu Beda Saya Tidak Pernah Jadi Pengkotbah Saya Selalu Bersaksi Maka Itu Firman Yang Tuhan Ajarkan Kepada Saya Saya Alami Dulu Maaf Rata-rata Orang Yang Baru Kenal Saya Maaf Saya Cuma Cerita Ini Untuk Kemuliaan Tuhan Kesaksian Rata-rata Orang Yang Baru Kenal Saya Kalau Mereka Tahu Saya Mengajar Maaf Lagi Selalu Untuk Kemuliaan Tuhan Saya bilang Loh Cepat Baru Sudah Satu jam Kenapa Karena Enggak Mikir Tapi Meresapi Dan Menerima Beda Kalau Orang Mendengar Pengetahuan Di Ruang Kuliah Pasti Capek Kenapa Capek Loh Karena Mikir Mikir Terus Beda Sudara Beda Maka 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 Jangan Kotbakan Teori Dari Sekolah Soal Kitab Sudara Kotbakan Gehidupan Sehari Hari 24 jam Walaupun Ada tidurnya Sekian Jam Percaya Enggak Kalau kita Renungkan Resapi Hidup Ini Itu Bahan Kotbah Yang Enggak Habis Habis Satu Hari Saja Maka Itu Maaf Ini Kesaksian Lagi Saya Enggak Pernah Merasa Sulit Berat Kalau Saya Diminta Untuk Berkotbah Untuk Mengajar Saya Enggak Pernah Sehari Mau 6 kali Misalnya Mau 7 kali Saya Enggak Berat Karena Saya Enggak Pakai Otak Saya Saya Hanya Menceritakan Ini Ibrani 214 Itu Luar Biasa Yesus Demi Menyelamatkan Kita Bajingan Bajingan Jangan marah Saya Ngomong Kita Bajingan Enggak Penjahat Kita Demi Menyelamatkan Kita Para Penjahat Ini Dia Relah Menjadi Manusia Ini Yang Saya Kagum Yesus Dalam Segala Hal Harus Disamakan Dengan Manusia Ini Luar Biasa Disamakan Termasuk Kalau Melayani Ada Istri Yang Disakiti Suami Jangan Takut Berkata Tuhan Yesus Bisa Merasakan Kesakit Hatimu Amen Bisa Merasakan Pokoknya Semua Penderitaan Manusia Maka itu Ayat 18 Ibrani 2 Itu Saya suka Sekali Kenapa Dia Bisa Menolong Semua Yang Kena Pencobaan Karena Dia Sudah Ngalami Sendiri Maka Itu Ibu Yang Saya Maksud Anak Tunggal Meninggal Dapat Biasiswa Di Perancis Bisa Bayangkan Kesedianya Waktu Saya Dengar Itu Aduh Tapi Saya Bilang Melayari Ini Tuhan Ketemukan Banyak Orang Tua Yang Kehilangan Anaknya Di Surabaya Pernah Ada Kejadian Sudara Orang Tua Senang Senang Dapat Bonus Nginap Di hotel Bawa Tiga Anak Mereka Dengan Pembantunya Babysitternya Hari Itu Musibah Besar Terjadi Tiga Anak Ini Tenggelah Mati Di kolom Renang Yang sama Di hotel Waduh Waktu Saya Dengar Itu Bisa Bayangkan Itulah Hidup Apakah Tuhan Tidak Peduli Bukan Begitu Semua Ada Urusan Dengan Kita Sendiri Maka Itu Dalam hal Ini Saudara Tetap Katakan Semua Itu Biasa Yang Luar Biasa Tetap Tuhan Yesus Mas Mur 135 Mulai Ayat 1 Mas Mas Mur Mulai Ayat 1 Inilah Firman Tuhan Haleluya Pujilah Nama Yahweh Pujilah Yang diminta Hai Siapa Hai Siapa Hamba Tuhan Itulah Kita Betul Apa Yang Tuhan Minta Dari kita Hamba Nama Lihat Ayat 2 Apa Pujilah Tuhan Ya Ayat 2 Hai Orang-orang Yang datang Melayani Di rumah Yahweh Di pelataran Rumah Tuhan Kita Bukankah Itu Kita Yang Melayani Yang Diminta Hanya Pujilah Nama Yahweh Kita Ya Ayat 3 Kembali Pujilah Yahweh Sebab Yahweh Itu Baik Dan Bermasmur Bagi Namanya Sebab Ini loh Saya suka Sebab Nama itu Indah Jadi Jangan Memuji Persoalan Karena Persoalan itu Jelek Betul Tidak Pujilah Nama Yesus Yahweh Tuhan Kita Karena Nama Itu Indah Ada Banyak Lagu Tentang Nama Yesus Yang Indah Betul Ada Banyak Lagu Namanya Itu Indah Saya Suka Melihat Ini Oh Terima Kasih Nama Itu Indah Antikris Jangan Sebut Jelek Betul Tidak Senter Kelas Jangan Sebut Gak Ada Itu Cuma Dongeng Yesus Tuhan Kita Yang Luar Biasa Agungkan Dia Bermasur Seulang Lagi Tiga Buji Sebab Yahweh Itu Baik Bermasmur Bagi Namanya Bukan Nama Persoalan Nama Kesulitan Nama Penderitaan Sebab Nama Itu Indah Et Empat Sebab Yahweh Telah Memilih Yaakob Baginya Israel Menjadi Milik Kesayangannya Nah Saya akan Tunjukkan Dalam Kitab Galatia 3 Et 29 Coba Baca Untuk Meyakinkan Saudara Masmur 135 Ayat 4 Galatia 3 29 Sudah Oke Satu Dua Tiga Kok gak Amin Telat Lagi Aduh Ini Dasyat Sudara Kalau Kita Adalah Milik Siapa Kristus Kita Milik Kristus Belum Jadi Kita Otomatis Bukan Bukan Berarti Kita Otomatis Keturunan Abraham Yang Berhak Nah Masa Kita Takut Dengan Kesulitan Kalau Kita Adalah Keturunan Abraham Yang Dapat Janji Hebat Hebat Itu Amen Nah Berarti Ayat 3 Ayat 4 Mas Mur 135 Itu Kita Juga Atau Bukan Ayo Sebab Yahweh Telah Memilih Termasuk Kita Enggak Kenapa Bukan Karena Kita Keturunan Yaakob Itu Janjinya Hebat Sekali Betul Hebat Tuhan Kita Tempuk Tangan Terima Kasih Diangkat Anak Presiden Seneng Tapi Jangan Lupa Presiden Bisa Pension Kode Pension Kita Anak Jokowi Gitu Bukan Presiden Lagi Tapi Selama Lamanya Kita Keturunan Yaakob Anak Anak Cucu Abraham Hebat Ayat Itu Keluarkan Kata Milik Kesayangannya Itu Apa Terjemahan Kata Lainya Milik Kesayangan Itu Hebat Apa Favorit Betul Apa lagi Loh Apa Istimewa Apa lagi Suara kok Wajahnya Enggak berubah Menjadi milik Kesayangan Tuhan Rusia Oh Gitu loh Diam Saja Ini Hebat Betul Ayo Fakta Ya Fakta Selama Pandemik Ini Orang Lebih Banyak Takut Tuhan Takut Corona Saya Cuma Tanya Nah Itu Salah Itu Salah Saya Tidak Takut Corona Tapi Tetap Berjaga Tetap Berjaga Gak Boleh Sembrono Takut Istri Awas Takut Istri Berarti Istrinya Isabel Menakutkan Harusnya Jauh Lebih Takut Tuhan Dari Berat Corona Itu Yang Betul Amen Serius Saudara Saya Suka Firman Ini Israel Menjadi Milik Kesayangannya Itu Kan Kita Juga Sebagai Keturunan Abraham Nah Inilah Bahan Bahan Kita Mengajar Bukan Teori Bukan Doktrin Bukan Ilmu Pengetahuan Tapi Fakta Gehidupan Maka Mendengar Akan Luar Biasa Maaf Saya Cuma Bilang Ada Pengkotbah Hebat Pendeta Hebat Tapi Kalau Dia Tulus Waktu Ngajar Kita Bisa Rasa Enggak Rasa Itu Dia Maka Itu Ketulusan Itu Kesukaan Tuhan Bukan Kepura-puraan Bukan Bukan Jaem Tau kata Jaem Enggak Jaga Imesua Seperti Enggak Namanya Amba Tetap Amba Saya Enggak Suka Terus Terang Maaf Ada Amba Tuhan Yang Saya Tahu Tiap Kali Naik Kemimbar Langsung Suaranya Berubah Degede-gedein Gitu Saya Pertanya Kenapa Kamu Ini Maaf Saya Pernah Tanya Yusuf Perkiatan Dibawa Das Mukunu Saya Bilang Begitu Maaf Enggak Enggak Tiba Saja Enggak Tanya Apa Itu Kenapa Kok Mesti Suara Dirubah Rubah Pernah Tahu Enggak Ada Berdata Seperti Itu Maaf Apa Dua Suaranya Ya Biasa Sajalah Betul Lihat Ini Saya Sebagai Amba Tuhan Saya Enggak Punya Batasan Enggak Ada Semuanya Sama Lanjut Ayat Lima Nah Ini Yang Kita Harus Akui Sepanjang Hari Sepanjang Umur Hidup Kita Lihat Sesungguhnya Apa Nah Penting Stop Dulu Stop Dulu Saudara Dan Saya Harus Bisa Meyakinkan Diri Apa Yang Saya Tahu Apa Yang Suara Tahu Betul Kalau Orang Itu Meragukan Apa Yang Dia Tahu Berarti Dia Sedang Tidak Tahu Nah Kalau Kita Kotbah Mengajarkan Kepada Jumaat Firman Tapi Kita Enggak Tahu Loh Kok Bisa Enggak Tahu Katanya Di Sekolah Alkitab Dulu Katanya Masih ingat Istilah Indonesia Bagaimana Kalau orang Buta Nyanyi Burung Nah Katanya Bintang Kecilingat Yang Biru Katanya Karena Dia Lihat Enggak Lihat Nah Maka Maka Itu Ayo Kita Jujur Sesungguhnya Apa Yang Kita Tahu Jangan Baca Ayat Ini Saya Tanya Sehari Dulu Ngerti Sesungguhnya Apa Yang Kita Tahu Ya Itu Ayat Ini Nanti Saya Bilang Untuk Sehari Hari Kita Ayo Jujur Orang Yang Selalu Mengakui Mencobaan Masalah Itu Luar Biasa Berarti Dia Tahu Betul Masalah Itu Nah Itu Dia Puji-puji Dia Ngomongin Terus Ini Penting Kalau Ayat Empat Eh Maaf Ayat Lima Itu Terjadi Di Hidup Kita Sesungguhnya Aku Tahu Bahwa Eh Baca Ayat Lima Cadat Enggak Satu Satu Dulu Mau cepat Cepat Makan Aja Tunggu Sesungguhnya Aku Tahu Ingat Enggak Cuma Dia Itu Besar Ini loh Penting Empat Huruf Ini Ya Ada Empat Huruf Apa Dia Enggak Cuma Besar Tapi Maaf Besar Tahu Enggak Bedanya Besar Dan Maaf Besar Dasyat Maaf Saya Tanya Apa Yang Membuktikan Hambat Tuhan Yang Tidak Tahu Kalau Tuhan Itu Maha Besar Begini Cara Membuktikan Maaf Jangan Tersinggung Kalau Hambat Tuhan Itu Ngomongin Duit Lebih Banyak Daripada Ngomongin Tuhan Berarti Yang Maha Besar Di Hidup Maha Besar Maha Besar Maka Tuhan Di Ngomongin Uang Terus Tapi Kalau Kita Mengakui Tuhan Itu Maha Besar Pasti Kita Kan Ngomongin Siapa Lebih Banyak Tuhan Saya Beri Contoh Presiden Kita Yang Sekarang Ini Luar Biasa Sangat Merah Sangat Merakyat Teribagi Ada Yang Dengar Enggak Saya Dapat Telepon Dari Solo Ternyata Ada Yang Tau Pak Jokowi Ini Anggota Gereja GKJ Gereja Jawa Dulunya Oke Saya Enggak Mau Bahas Mungkin Juga Karena Kalau Kita Lihat Sikap Siapa Yang Pernah Mengajar Di Sakit Tidak Balas Nah Coba Suharto Coba SBY Kodi Fitnas Seperti Itu Diapain Orang Itu Nah Yang Saya Paling Sakit Terus Betul Yang Saya Paling Merasa Sakit Waktu Ada Orang Jahat Sekali Protes DNA Pak Jokowi Dan Ibunya Tau Enggak Itu Kurang Ajar Betul Sudara Sangat Tapi Lihat Dia Enggak Balas Saya Kagum Pada Presiden Ini Belum Pernah Ada Presiden Dikata KT Seperti Itu Terus Lihat Di Berapa Social Media Dia Diganti Wajahnya Dracula Ganti Babi Sekala Macem Itu Monyet Kurang Ajar Tapi Balas Enggak Ini Loh Yang Luar Biasa Nah Saya Tanya Ini Contoh Beneran Ada Teman Saya Suatu hari Dia Lagi makan Siang Di Sebuah Warung Pas Lagi Makan Dia Kaget Lu Kenapa Ini Kok Ribut Rame Ternyata Presiden Mau Makan Di Warung Itu Kan Presiden Kita Ini Merakyat Betul Nah Warung Nggak Besar Berarti Dia Ikut Ke Shooting Nggak Ikut Ke Shooting Nggak Masuk TV Nah Sayang Pas dia Selfie Nggak Masuk TV Tapi Ketika Berita Nasional Diberitakan Nah Teman-temannya Kan Kaget Hah Kamu Makan Barang Jokowi Pasti Jawabnya Jangan Rame Rame Kebetulan Lu Kan Memang Kebetulan Lu Nggak Sengaja Kok Pertanyaan Saya Ketemu Jokowi Tanpa Sengaja Yang Cuma Berapa Saat Saja Saya Tanya Bahan Cerita Dia Habisnya Berapa Bulan Ngerti Nggak Ilustrasi Ini Sudara Nggak Habis Habis Itu Sampai Mati Betul Ngerti Nggak Maksud Saya Maka Itu Kalau ada Di antara Kita Mengaku Murid Yesus Tapi Nggak Punya Bahan Untuk Menyaksikan Tentang Tuhan Yesus Maka Dengan Ilustrasi Ini Saya Menjawab Kamu Belum Pernah Jumpa Yesus Betul Yang Ketemu Presiden Tanpa Sengaja Saja Bahan Saksinya Nggak Habis Habis Ngerti Nggak Ilustrasi Ini Maka Itu Kurang Ajar Murid Murid Yesus Kalau Mulutnya Gossip Tentang Orang Lain Pinter Dari Pagi Sampai Ketemu Pagi Lagi Tapi Kalau Suruh Ngomong Tentang Yesus Seperti Terkunci Mulut Ini Bertobat Para Bajingan Kristen Seperti Ini Dengar Kalimat Saya Maka Maka Itu Perhatikan Baik Apa Yang Sering Keluar Dari Mulut Kita Kalau Masmur 135 Ayat 5 Ini Ada Di Hidup Kita Sesungguhnya Aku Tahu Bahwa Yahweh Tuhanku Yesusku Itu Maha Besar 24 Jam pun Nggak Akan Habis Kalau Kita Suruh Cerita Tentang Tuhan Yang Maha Besar Ini Ayo Kita Berubah Siapa Yang Kita Selalu Akui Dasyat Di Hidup Ini Jangan Bilang Masalah Jangan Bilang Uang Jangan Sebut Yang Lain-lain Yang Maha Besar Ini Belum Selesai Ayat 5 Dan Yahweh Kita Melebih Segala Allah Ingat Ada Banyak Allah Dewa Dan Tuhan Di Dunia Tapi Hanya Satu Yang Pernah Mengalahkan Maut Dan Neraka Yesus Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Engkau Luar biasa Percayakah Saudara Ini Saya Bicara Kepada Yang Pelayanan Termasuk Sosok Yang Di Pergabinaan Yang Suka Melayani Pekerjaan Tuhan Saya Mau Tanya Kira Kira Kalau Ayat Satu Sampai Ayat Lima Mas Mur Seratus Tiga Puluh Lima Ini Terjadi Betul Betul Di Hidup Kita Kira Kira Kita Akan Sering Kesulitan Cari Bahan Kotba Atau Tidak Ya Sudah Berarti Kalau Saya Balik Kalau Ada Rekan Rekan Pendeta Rekan Rekan Tuhan Tiap Kali Mau Mengajar Bingung Mengajar Apa Maaf Berarti Rekan Saya Itu Enggak Ketemu Tuhan Sudah Bertahun Tahun Yang Ketemu Jokowi Cuma Berapa Saat Taja Enggak Sengaja Bahan Ceritanya Enggak Habis Habis Apalagi Tiap Hari Yang Namanya Immanuel Ada Dengan Kita Maaf Ya Sudara Ini Fakta Hampir Semua Agama Di Dunia Kalau Umatnya Sedang Sembayang Lalu Kentut Itu Batal Harus Ngulang Lagi Betul Tidak Itu Hampir Semua Agama Tapi Yesus Kita Tidak Ayo Ini Ilustrasi Sekolah Minggu Kalau Kita Sedang Bertakta Di WC Dia Tetap Immanuel Tidak Saya Tanya Kok Ini Nah Masa Kalau Immanuel Tau Kita Mau Masuk Kamar Itu Terus Dia bilang Sorry Aku Keluar Sebentar Tidak 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 Maaf Lo Ngerti Tidak Berarti Baru Mikir Ini Suara Baru Mikir Ini Bahkan Berapa Banyak Kesaksian Teman-teman Saya Dasy Tahun 78 79 Siapa Pernah Dengar Nama Pendeta Hebat Di Surabaya Pendeta Dokter Yusuf BS Yusuf Bicaksana Terkenal Tulang Elisa Nah Dua Tahun Penuh Saya Jadi Murid Belajar Nah Satu Kali Pak Yusuf Ngajar Begini Hambat Tuhan Itu Dinilai Bukan Waktu Dimimbar Tapi Di Rumahnya Nah Waktu itu Saya Belum Menikah Saya Masih Remaja Pemuda Kok Di Rumahnya Kenapa Begini Kata Pak Yusuf Pendeta Yusuf Lihat Sikap Anak Anak Kalau Bapaknya Mau Kotba Anak 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 Semangat Atau Tidak Saya Belum Ngerti Saya Belum Punya Anak Waktu itu Tapi Akhirnya Saya Tau Kalau Ada Anak Anak Hambat Tuhan Tidak Mau Dengar Pengajaran Bapaknya Atau Orang Tuanya Sendiri Itu Pasti Ada Dua Hal Yang Terjadi Itu Saya Ingat Sampai Hari Ini Satu Pasti Kotbanya Sama Terus Cuma Beda Kesaksiannya Jadi Anaknya Sudah Bosan Yang Kedua Yang Lebih Celaka Apa Yang Dikotbakan Bapaknya Tidak Dilakukan Di Rumah Anak 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 Tuhan Pasti Tidak Mau Dengar Kira Betul Atau Salah Pendapat Maka Itu Hati-hati Dengan Hidup Kita Nah Maka Itu Ada Istilah Jawa Koyok Gajah Diblankoni Artinya Isokotbaros Ngelakoni Itu Orang Jawa Gajah Diblankoni Pakai Blankon Jawa Bisa Kotba Tapi Gak Bisa Menjalani Itu Artinya Maka Anak Anak Gak Akan Suka Mari Kita Periksa Diri Bagaimana Hidup Kita Ini Di Hadapan Tuhan Maka Itu Saya Ulangi Kalau Masmur 135 1 Sampai 5 Saja Kita Alami Kita Rasakan Wih Gak Akan Kita Gabas Kehabisan Bahan Untuk Menyaksikan Kemah Besaran Tuhan Akan Selalu Ada Nah Kuncinya Di Ayat 6 Bagaimana Baca 1 2 3 Tuhan Lakukan Apa Yang Dibatinya Di Langit Dan Di Bumi Di Bila Yang Disenam Sampai Nah Kuncinya Walaupun Dia Maha Besar Dasyat Dan Luar Biasa Tetap Kuncinya Dia Melakukan Apa Yang Lai Baca Apa Yang Nah Bukan Yang Kita Gendaki Kalau Kita Memaksa Tuhan Untuk Melakukan Apa Yang Kita Gendaki Persoalannya Jadi Lain Siapa Yang Jadi Tuhan Akhirnya Nah Itu Dia Kan Kurang Ajar Betul Tidak Jadi Semua Kuncinya Pada Yahweh Tuhan Melakukan Apa Yang Dike Gendakinya Dimana Saja Di Langit Jatuh Dua Di Bumi Tiga Di Laut Dan Di Sugenab Semudera Artinya Di seluruh Alam Semesta Ini Dia Melakukan Apa Yang Dia Gendaki Maka Itu Kalau Kita Hidup Sungguh Sungguh Taat Kepada Dia Hidup Ini Luar Biasa Sungguh Taat Pada Peraturannya Semua Terima Kasih Tuhan Terakhir Ayat Tujuh Ayo Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Saya dulu Merenungi Lucu Sekali Kenapa Lucu Perbendaraan Tuhan Kalau Mendengar Kata Perbendaraan Langsung Kita Mikir Apa Nah Itu Dia Uang Itu Yang Salah Padahal Perbendaraan Tuhan Ini Tidak Cuma Uang Bukan Baca Ini Apa Saja Di Perbendaraannya Kabut Kilat Hujan Angin Ayo Renungkan Seperti Anak Kecil Hal Hal Ini Atau Duit Yang Lebih Hebat Hal Ini Kilat Hujan Kabut Angin Kenapa Lebih Hebat Kalau Mereka Datang Barengan Duit Kita Tidak Loh Betul Tidak Kau Sudah Kebanjiran Sudah Tsunami Sudah Kempat Bumi Sudah Angin Puting Beliung Habis Semua Itu Apa Bukan Bukan Buat Memang Apa Saja Pernah Lihat TV Berita Di Amerika Kalau Ada Puting Beliung Terk Terk Gede Terbang Sudara Wih Ngeri Sekali Nah Ini Loh Yang Ada Di Perbendaraan Papa Di Surga Amen Sehebat Itu Maka Itu Bersyukur Kepada Tuhan Yang Kita Layani Yang Memanggil Kita Itu Sedasyat Ini Mau Takut Apa Lagi Dalam Hidup Ini Maka Itu Yang Ngikuti Di Rumah Warga Binaan Juga Perhatikan Mulai Hari Ini Apa Yang Sering Keluar Dari Mulut Kita Perhatikan Kalau Kita Mengakui Dia Luar Biasa Dan Persoalan Biasa Maka Nggak Ada Yang Kita Perlu Takuti Tetap Berhati Hati Dalam Hidup Ini Semua Ada Pada Jalur Dan Garisnya Tuhan Atas Hidup Ini Kalau Semua Ada Pada Jalurnya Kalau Semua Ada Pada Keputusan Tuhan Saya Lupa Yang Dia Kehendaki Bukan Yang Kita Kehendaki Hasilnya Apa Yang Disebut Disini Mas 134 1 2 3 Mari Pujilah Yawe Hai Semua Hamba Yawe Yang Datang Di rumah Yawe Angkatlah Tanganmu Ketempat Kudus Stop Apa Arti kata Mengangkat Tangan Berserah Ingat Pak Yusuf Proni Pernah Ngomong Kalau Kita Angkat Tangan Siapa Yang Turun Tangan Nah Tahu Tidak Arti Tuhan Turun Tangan Ya Sudah Hamba Hambanya Diminta Angkat Tangan Kita Ketempat Kudus Dan Kembali Pujilah Yawe Tuhan Kita Maha Besar Itu E3 1 2 3 Kiranya Ya sudah Sion itu apa Tata Raja Jadi Bapak Memberkati Kita Dari Kerajaannya Bukan Dari Warung Sebelah Ngerti Istilah Ini Maka Itu Nantikan Hal-hal Besar Dari Tuhan Amba Amba Tuhan Ini Yang Kita Harus Perhatikan Dalam Hidup Kita Kira-kira Kalau Ini Terjadi Hebat Nggak Hidup Sangat Ebah Luar Biasa Simpan Ferman Ini Alami Lakukan Ingat Yesus Sudah Mengalahkan Semuanya Dia sudah Pernah Tahu Rasa Yang Dialami Oleh Semua Manusia Ini Dia Saya Punya Ilustrasi Contoh Saja Dokter Jantung Berarti Dia bagian Apa Ahli Spesialis Bidang Jantung Nah Dokter Jantung Itu Hebat Kalau Dia Pernah Ngalami Serangan Jantung Sendiri Betul Tidak Kalau Dia Belum Pernah Ngalami Sakit Jantung Maka Dia Cuma Praktikan Teori Yang Dia Pelajari Itu Tuhan Yesus Dia Tidak 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 Jumat Jumat Teori Tapi Dia Merasakan Semuanya Yang Manusia Alami Maka Itu Jangan Takut Dalam Menyelesaikan Panggilan Tuhan Ini Luar biasa Tuhan Memperkati Kita Semuanya Haleluyah Tidak